Islam itu, sebagaimana dikutip di dalam kitab Nizamul Islam, sekarang seorang ulama besar, seorang mujtahid, seorang mujahid, Al-Alam, Al-Qadi, Asyih, Taqir, dan Al-Nabhani, Rahimahullah. Beliau mendefinisikan Islam. Ini, Al-Islamu huwa ad-din, al-lazi anzalahullahu ala si'na Muhammadin. Islam itu adalah agama yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Islam Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, itu bukan tanpa alasan, bukan tanpa tujuan. Tapi apa tujuannya? لِتَنْزِمِ عَلَقَتِ الْإِنْسَانِ بِحَالِكِهِ Untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Jadi manusia itu, dia punya hubungan, punya interaksi dengan Al-Khalik, dengan Tuhannya. Dalam ranah akidah dan ranah ibadah. Kemudian, وَبِنَفْسِهِ Islam juga mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Diatur. Bagaimana kita itu harus mendandani diri kita? Pakai baju, pakai pakaian, itu enggak seenaknya kita. Walaupun itu baju kita yang beli. Pakai hasil uang keringat kita. Kemudian, kita yang pakai. Urusannya sama diri sendiri, tapi bukan berarti kita dibebasin, diatur sama Islam. Al-Khati Al-Insan Bin Afsihi. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Pakai baju itu harus sesuai dengan aturan Islam. Makan, minum. Enggak semua minuman bisa ditenggak. Ngapain larang-larang? Gua yang beli. Emang lu rugi, kan? Enggak seenaknya begitu. Walaupun kita yang minum, dia yang minum, orang lain enggak ada ruginya. Tetap, itu urusan dirinya sendiri diatur sama Islam. Termasuk masyarakat akhlak. Bersikapnya kita, berhusnuzonnya kita, sabarnya kita, ikhlasnya kita, tawaduknya kita, diatur sama Islam. Kemudian, wabi ghairihi min banil insan. Dan juga Islam itu mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia yang lain. Dalam ranamu amalah. Interaksi sosial. Tadi sudah disinggung bahwa kita ini tidak mungkin bisa hidup sendiri. Sendiri. Kenapa? Karena sifatnya manusia itu adalah ajizun. Lemah. Lemah kemudian butuh terhadap orang lain. Nah, maka ketika berinteraksi dengan orang lain. Apakah itu bermuamalah? Apakah itu kemudian bersosial masyarakat? Atau interaksi antara laki-laki dan wanita? Atau interaksi antara rakyat dengan pejabat? Atau interaksi semua yang terjadi dalam kehidupan? Itu dalam Islam diatur. Makanya Allah itu menyebutnya istilahnya had. Had itu artinya batasan. Tidak mau diatur, tidak mau dibatasin. Itu sama saja kayak orang gila. Orang gila. Orang stres. Tapi kalau kita sebagai seorang mukallaf, orang yang mendapatkan taklif dari Nabi, orang yang mendapatkan taklif dari Allah melalui risalah Nabi, maka harus menjalankan tiga dimensi itu. Menjalankan hukum Islam yang berhubungan dirinya dengan alkholik, sang pencipta. Menjalankan aturan Islam yang berhubungan dirinya dengan dirinya sendiri dan juga dengan bersama manusia. Itu cakupan Islam yang sesungguh. Terima kasih telah menonton.